Saudara seorang penjual mainan di sebuah sekolah dasar di Banyuwangi, Jawa Timur, mencabuli puluhan siswa yang menjadi pelanggannya. Pelaku mengiming-imingi korban dengan hadiah mainan dan uang. Aksinya terbongkar saat kepergok kepala sekolah mencabuli siswa di depan sekolah. Muslimin, warga Kelurahan Kertosari Kabupaten Banyuwangi, ditangkap tim reskrim Polsek Kota Banyuwangi pada Senin sore. Pria berusia 50 tahun ini setiap hari manggal berjualan mainan di depan sekolah dasar. Ia ditangkap karena mencabuli 21 siswa yang masih duduk di bangku kelas 1 hingga 6 sekolah dasar. Polisi menangkap pelaku berdasarkan laporan kepala sekolah dan orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan, aksi cabul terjadi sejak awal bulan Januari lalu. Untuk modul saya sendiri bahwa tersangka ini yang berinisial M datang ke sekolah dengan menjual mainan. Kemudian dia memberikan iming-iming atau mengasih uang kepada para korban maupun permen juga. Dikasih permen atau mainan sehingga korban mau dicium bibirnya untuk pegang-pegang. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara.